Informasi lainnya, Emil Linkers akan perkuat Persela Lamongan dalam Laga Indonesian Championship Torabika 2015 memperbutkan Piala General Sedirman. Kontribusi pemain asing ini diharapkan mampu membawa tim Laskar Joko Tinkir ini keluar sebagai juara. Skuad Persela Lamongan masih belum diperkuat striker asing dalam Indonesian Championship Torabika 2015. Kekompakan organisasi akan menjadi kunci kemenangan Persela dalam melawan Persib Bandung. Dalam sesi latihan sore ini di Stadion Surajaya Lamongan, tim Persela Lamongan belum diperkuat striker asing mereka, Emil Linkers, di Indonesia Championship Torabika 2015 memperbutkan Piala General Sedirman. Rencananya, Linkers baru dapat datang pada keesokan harinya dikarenakan adanya perubahan jadwal penerbangan. Tim berjuluk Laskar Joko Tinkir pun masih bereksperimen dengan pemain yang ada, meski belum menunjukkan hasil memuaskan dalam sejumlah uji coba. Kim Dong Chan, pemain asing yang didatangkan dari PKNS Malaysia pun belum menunjukkan permainan terbaik. Organisasi tim yang disiplin akan menjadi kunci bagi Persela untuk menjebol gawang Persib Bandung nanti. Kita organisasinya itu yang rapi. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kita organisasi rapi, keluar dari tekanan, bagaimana kita berkaitan. Itu yang terpenting. Belum terjadi otomatis rapi, karena mungkin baru 2 juta. Kalau pemain lama, oke lah. Kim Dong Chan berharap diturunkan dalam pertandingan pertama kontra Persib Bandung pada 15 November nanti. Pemain tengah asal negeri Jinseng ini ditugaskan sebagai playmaker. Sosok yang selama ini tidak dimiliki persela lambongan setelah hengkangnya Balsabosovic. Kim Dong Chan berharap dapat memberi kontribusi bagi persela lambongan dan bermain lebih baik dari pemain asing yang berlaga dalam Indonesia Championship Toramika 2015, memperbutkan Piala Jenderal Sudirman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.